KESAMPINGKAN TURNAMEN PRAMUSIM, BALI UNITED FOKUS PIALA AFC 2022 Pelatih BALI UNITED, Stefano Cugura menegaskan timnya bakal fokus ke ajang piala AFC 2022 Meski dalam waktu dekat ini, ada rencana mengikuti turnamen pramusim Klub-klub Liga 1 2022-2023 dikabarkan akan kembali memiliki wadah pramusim Turnamen yang disebut bakal bertajuk Piala Presiden 2022 itu direncanakan bergulir akhir Juni mendatang Jika benar, jadwal Piala Presiden 2022 akan bentrok dengan babak penyisihan grup Piala AFC 2022 Pada 24 hingga 30 Juni mendatang di mana BALI UNITED sudah ditunggu lawan-lawan di grup G yakni Darul Aman FC, Malaysia, Pisaha FC, Kamboja, dan Kaya FC Iloilo, Filipina Stefano Cugura mengaku masih menunggu rilis resmi dari turnamen pramusim Hanya saja, juru formasi asal berhasil itu meyakinkan BALI UNITED lebih memilih fokus ke Piala AFC Kita tunggu jadwal dari Piala Presiden, tapi pasti kita lebih fokus ke Piala AFC Kata Stefano Cugura dilansir dari laman resmi klub, Selasa, 24 Mei 2022 Sebagai informasi, pada 2018, BALI UNITED tidak bisa tampil maksimal di Piala AFC Penyebabnya karena persiapan klub asal Pulau Dewata tersebut terpecah dengan pelaksanaan Piala Presiden Dari enam pertandingan yang dimainkan di Piala AFC, BALI UNITED menelan tiga kekalahan, dua imbang, dan satu kemenangan Serdadu Tridatu akhirnya menjadi juru kunci klasemen dengan raihan lima poin Sementara di Piala Presiden 2018, BALI UNITED tampil oke Kesebelasan yang dimiliki Peter Tanuri tersebut hampir menjadi juara andai tidak dikalahkan Persija Jakarta di laga final Kala itu, pelatih yang akrab di Sapa Teku belum menjadi juru formasi BALI UNITED Ia masih menjadi pelatih Persija Jakarta Saya belum melatih BALI UNITED pada tahun 2018, sehingga saya tidak bisa komentar terkait hal tersebut, tersingkir dari AFC Cup 2018, terang Teku Langkah Serdadu Tridatu di Piala AFC dimulai pada 24 Juni dengan menghadapi Kedah FA Tiga hari berselang BALI UNITED akan bersuah wakil Kamboja Visaha FC-KFC menjadi lawan pamungkas yang harus dihadapi di fase grup pada 30 Juni mendatang Terima kasih telah menonton!